Intro Pasca boomingnya film Laskar Pelangi di tahun 2008 lalu, para wisatawan semakin mengenal Pulau Belitung. Pulau yang pernah menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Bila dulu, destinasi wisata Indonesia didominasi oleh Bali dan Lombok, namun kini Belitung pun semakin dilirik dengan penampilan panorama keindahan alam, pantai, nan bebatuan. Perjalanan dari pusat kota Tanjung Pandan menuju pantai tak begitu lama, hanya memakan waktu 20 menit dengan kendaraan per motor. Perjalanan utama para wisatawan biasanya ialah Pulau Lengkuat yang ditempu menggunakan perahu. Di pulau ini terdapat bangunan tua Mercusuar yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1882. Para pengunjung seakan dirayu menaiki puncak menara yang memiliki ketinggian 18 lantai. Capeknya pun terbayar karena dari puncak menara ini dapat menikmati pemandangan laut yang begitu mempesona. Selanjutnya, pengunjung dapat menikmati snorkeling, di mana pengunjung dapat melihat indahnya pemandangan bawah laut di sekitar Pulau Lengkuat. Pemandangan tak kalah indahnya saat pengunjung melihat pantai Kelayang dan pantai Tanjung Tinggi, lokasi syuting film Laskar Pelangi. Pengunjung dapat berfoto ria dengan latar belakang bebatuan pantai yang besar. Sejumlah pengunjung mengaku takjub dengan pemandangan Pulau Belitung yang begitu alami. Ternyata di Belitung ini potensi wisatanya ya gak kalah dengan yang kayak di Bali, kayak di luar negeri bahkan gitu. Dan kadang masih alami mungkin jadi lebih seru sih. Mungkin aksesnya aja sih kali ya ke tempat-tempat disinasi wisatanya mungkin transportasinya gitu ya biar lebih mudah. Ini bener-bener luar biasa, bagus banget dan sangat recommend. Dan dari Belitung yang pertama pemerintahnya sangat mendukung untuk sektor pariwisata. Nah diharapkan Palembang juga mempunyai pemimpin daerah yang juga turut mendukung sektor pariwisata untuk mendatangkan pendapatan. Selain keindahan pantanya, di Pulau Belitung juga terdapat Danau Kaolin Biru yang terlihat seperti di Islandia dan sempat menjadi viral di media sosial.